Halo, selamat datang di channel Youtube Lose Verdi Hari ini sungguh berbahagia sekali Lose dapat live streaming lagi di komunitas Discord Lose Verdi dan hari ini punya video akan Lose upload ke Youtube jam 1 siang ya, berarti untuk teman-teman yang nonton di Youtube hari ini adalah ini adalah ini ya live stream Lose hari kemarin sebelumnya jam 7 di Discord, jadi kalau kalian mau nonton live streamnya, kalian bisa join ke komunitas Discord Lose di link yang Lose taruh di bagian bawah atau kalian juga bisa join ke link yang Lose taruh di atas ini ya nah lanjut, sebelum Lose mulai Lose ingin sampaikan Lose punya visi dan misi untuk menjalankan channel Youtube Lose Verdi ini, visi Lose adalah, saya ingin menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah, namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Aksi Infinity misi Lose hari ini, yaitu saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini, agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Aksi Infinity jadi, visi dan misi Lose ini akan jadi masalah, kalau misalnya teman-teman nggak nonton video ini dengan baik dan kalian nggak tahu, ternyata ada resiko walaupun memang chance-nya kecil ada resiko aset kita tuh bisa di-hack orang dari dompet Ronin, kalau misalnya kalian nggak tahu hal ini ya nah, hari ini Lose bongkar karena ini adalah part ketiga dari judul video Lose yang seri, ini bukan tutorial tapi kejadian nyata oke, pastikan kalian nonton sampai akhir video ini karena ini sangat penting untuk teman-teman ketahui nah, selanjutnya sebelum Lose mulai Lose tidak lupa, ingatkan informasi penting investasi di pasar kripto sangat beresiko tinggi video ini hanya bersifat edukasi bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini oke, jadi resikonya itu apa Lose nah, hari ini Lose bongkar jadi pertanggal, kalau nggak salah 16 Agustus 2021 Lose tuh pernah sempat hilang satu seed price nah, ini contoh seed price ya kita buka ini contoh seed price yang kita dapat dari Ronin Wallet waktu kita buka pertama kali jadi ini seed price kosong memang, tapi ini kita jadikan contoh ya, dijadikan contoh jadi ini Lose sedekot ketik satu persatu 12 seed price itu di Excel ini terus ini Lose hilangkan nomor 12-nya nomor 12-nya, biar gampang ini sebagai contoh ya nomor 12-nya Lose hilangkan coba hilangkan satu jadikan nomor 12-nya ini kalimatnya stake eh, skate skate nah, ini skate Ronin address yang benar itu ini 782 oke nah, sekarang disinilah yang Lose praktekkan satu persatu biar teman-teman pun bisa lihat ya nah, begitu ini kita apa ya eh, sorry nah, begitu kita mainkan kita lihat ya ini kan ibarat kata Lose hilang satu seed itu kita nggak tahu ini skate andai-andai ya nah, ini kita copy dulu ke sini ya kan ini kan kita mau import palet baru kita buka, ya kan kita buka matanya biar kelihatan kita copy kan hilang nih satu kalau kita tulis skate di sini maka terbaca ya ini wallet yang benar tinggal kita import wallet masukin antar password nah, cuman ya jadi yang Lose kemarin sempat bahas di jeneral chat Indonesia Lose waktu dengar beberapa teman kehilangan aksi dan coin-coin-nya hilang juga ini mungkin jadi ada salah satu faktor yang bisa terjadi ya kalau misalnya si skamer itu luck dia nebak-nebak-nebak dapat dapat seed price yang kalian punya kemungkinan ya ini ada kemungkinan walaupun kecil tapi ini ada kemungkinan dan per hari ini kenapa Lose sharingkan ini kepada teman-teman sekalian karena juga di bot di server bot itu ada satu orang yang nonton YouTube Lose dia masuk join ke komunitas kita terus dia tanya kenapa bisa tolong enggak karena dia punya aksi hilang hari ini terus coin-coin-nya hilang juga di give ke lunasia yang berapa gitu dan dia cek di run-in wallet yang sudah di give itu ada 40 aksi nah memang sih Lose pernah baca dari dari developernya itu ada menyediakan pelaporan apa semacam support untuk pelaporan kalau misalnya kita kena scam supaya aksi yang kena scam itu bisa di ban enggak bisa dimain sama yang scammer ya tapi kan itu sudah kejadian yang sudah sesuatu yang sudah terjadi ya akan sulit untuk diobati lebih baik kita cegah sebelum ini ya sebelum terjadi nah cara mencegahnya yaitu dengan sebeli treasure wallet tapi ini Lose sebelum sampaikan ke treasure walletnya kita kasih tahu dulu tunjukkan resikonya ya yang Lose nangkap nih ya salah satu faktor yang kemungkinan ini jadi celah untuk mereka dapat ya celah faktornya kita tes ya ini kan skate kalau misalnya kita hilang ini kita yang benernya kan skate kita hilangkan terus kita ganti nih kata-kata yang ada di 12 seedpress yang lain nih nah inilah yang Lose lakukan tanggal 16 itu tuh ribuan kali seribuan tes seedpress ini sampai dengan Lose dapat nah ini kita tes aja ya weekend enggak berarti dia bukan terus monitor bukan pony bukan wheel ya move million alter bukan hidden bukan smooth habit chart bukan village bukan oke berarti ini yang ini bukan kan oke kalau enggak bukan yaudah kita skip kita buat lagi account yang baru enggak usah pusing-pusing kita buat lagi account yang baru nah ini kan sudah sudah dibuat yang pertama yang ini kalau sudah pindahin kesana kita buat lagi account yang baru tutup terus buat lagi account yang baru getting started lagi entah ini runennya agak belum masalah ini kalau chrome memang agak lambat kayak ginilah nah get started buat lagi yang baru dapetin lagi seedpress yang baru ya nah ini passwordnya biar gampang langsung copy paste aja nih copy paste kesini create oke nah ini screenshot lagi nanti kalian akan terkejut kalau misalnya ketemu satu yang bisa kita buka ya lihat dulu deh sampai akhir memang agak lama makan waktu tapi ini ada kemungkinan bisa terjadi loh bisa dapat orang ya kita tes lagi masuk yang kesini nah ini kalau ini kan kita balik kalau skate terbaca ganti lagi ke yang yang mana ya coba yang lain passphrase yang lain coin science raw kousin redwood napkin curve nah lihat nih ya sampai nih dapat nih curve kita lihat ya kita copy aja nih masuk wallet nah berdua aja ini di dalam kosong kalau ada ya lo se transfer aksinya tapi jangan dapat ilmu rusak berarti hari ini kalau misalnya benar ini ada kos isi lo se tidak mau ngajarin kalian nge-hack tapi ini lo se mau kasih tau kalian ada potensinya bisa bisa terjadi kepada kalian nih ya nah ini aksinya 0 ini kebetulan walletnya kosong coba bayangkan kalau misalnya salah satu wallet yang kebuka ini adalah wallet kalian dengan dia buka Ronin aja dia udah bisa send aksi yang kalian punya ada disini ya sama ASS WTH ini secara gratis langsung ke walletnya dia ya nah inilah kenapa lo se langsung segera beli treasure waktu itu karena lo se udah pengalaman hilang satu si pres lo se udah lakukan ini dan bisa kita tebak aja ini satu kata langsung bisa masuk ke wallet yang baru nah kata murid lo se di komunitas Fairness Openets yang ketebak itu mungkin sial 7 turunan ya memang betul tapi memang kalau lagi suwe kalau memang lagi sial itu benar-benar dapat apalagi kalau misalnya kita cuma punya satu account satu-satunya terus kita buat ini kita buat schooler kita terus kita create account kita tambah lagi disini nah dia dapat satu si presnya si Ronin aja dia bisa transfer semua account-account yang anak-anak asuh kita itu juga bisa dia transfer nih ya nah inilah bahayanya dengan cuma punya satu Ronin account kita apa ya kita masukin semuanya ke dalam situ ya aset kita ya nilainya puluhan juta ratusan juta mungkin bahkan ada yang sudah miliaran jadi jangan sampai jangan sampai teman-teman di Indonesia yang sudah nonton video ini kena yang kayak ginian ya walaupun memang chance-nya kecil banget kecil banget tapi kalian lihat sendiri ya lausus cuma percobaan kedua ya percobaan kedua aja di huruf di seedpress curve ini bisa langsung generate satu lagi wallet totally new ya dengan apa seedpress cuma 12 ini ya memang dia chance-nya kecil banget sampai nyasarnya ke seedpress yang kalian punya ya tapi ada kemungkinan itu ingat ya ada kemungkinan itu oleh karena itu lausur langsung segera beli tracer waktu itu ya langsung pindahin satu per satu aset lausur itu ke tracer supaya seandainya pun dia tebak benar seedpress lausur ya dia gak bisa transfer kenapa waktu mau transfer harus ada approval dari tracer lausur dulu baru bisa ditransfer inilah kenapa tracer itu penting banget ya bukannya lausur mau jualan kepada kalian ya bukan ya jangan salah paham setiap video lausur pasti ada lausur referalkan link-link tracer itu bukan mau jualan tuh cuman karena lausur mau lindungi aset teman-teman kita di Indonesia nih jangan sampai hilang gara-gara hal kejadian yang kayak gini ya ini salah satu nih metode lausur belum tahu nih metode apa lagi entah pising kah entah ada pop up disinilah mintain seedpress entah ada yang chat secara apa ya sosial media terus chat kamu menawarkan solusi eh ternyata dia minta seedpress terakhir kamu kasih lah itu banyak sekali ya nah jadi orang-orang yang tidak investasi waktu itu bakal kena bakal kena ya cuman tinggal tunggu waktu aja cuman karena ini ya kalau karena ini bukan berarti sistem Ronin ini tidak aman 100% enggak cuman yang lausur ingin sampaikan disini ada kemungkinan itu seedpressnya bocor ditebak orang kayak gini ya ada kemungkinan walaupun kemungkinannya sangat kecil ya sangat kecil nah kalaupun memang kita belum punya seed ini apa tracer ya saran lausur nih untuk anak orang tua orang tua asuh atau penyedia schoolership yang ini yang menyediakan schoolership ke anak asuhnya saran lausur nih ya coba ikutin cara lausur lausur buat account satu anak asuh beda Ronin beda Metamask ya jadi completely different seandainya dia tetebak satu yang satu lagi masih selamat ya enggak semua account kita bisa dia ambil dan di transfer sama mereka ya ini ini tips dari lausur tips ini sangat mahal ya semoga dapat teman-teman pelajarin dan kalian yang nonton video ini sangat beruntung karena belum ada di youtube yang menjelaskan sedetail ini ya kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan video lausur silahkan tekan tombol like subscribe sharekan ke teman-teman kalian semua supaya jangan hilang aset mia mereka di Ronin ya di Ronin wallet karena kejadian simple seperti ini ya nah kalau kalian mau lanjutkan sendiri untuk dapat hack ya jangan lah ya lausur sarankan jangan karena hukum karma itu berjalan apa yang kalian tanam hari ini akan kalian tuai di kemudian hari seandainya pun kalian berhasil dapat ya ngebak satu nih kalian ambillah orang rampok orang ya nanti suatu hari juga mungkin dengan cara yang berbeda Tuhan itu akan membalas perbuatan kamu jadi jangan jangan sampai ilmu yang lausur sharingkan kepada kalian hari ini dimanfaatkan untuk mencelakain orang lain tapi dimanfaatkan untuk melindungi diri kita sendiri jangan sampai kita terjerumus di cara yang sesimpel ini oke nah sekian informasi yang dapat lausur sampaikan hari ini lausur sebelum tutup lausur ingatkan sekali lagi informasi penting investasi di pasar kripto sangat beresiko tinggi video ini hanya bersifat edukasi bukan nasihat keuangan yang harus dikutil ya teman-teman pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini jadi teman-teman tau kan kenapa lo seselalu ingatkan itu dalam satu video itu ada dua investasi kripto sangat beresiko tinggi ya karena ini sesimpel ini dia bisa dapat sebenarnya oke cuman memang kesempatannya kecil banget memang kecil banget ya tapi ada chance itu ada ya walaupun 0,0% sekian chance itu ada seperti kalau misalnya teman-teman yang suka main Ragnarok online kalau misalnya memukul monster ya 10 ribu monster yang dipukul ada chance nya 0,01% dapat card ternyata di marketplace Ragnarok banyak aja yang jual card bahkan MVP punya card pun banyak juga yang turun ya sama kayak gini nih chance nya memang kecil tapi dia ada ya jadi harus harus kita lindungi aset kita dengan membeli treasure nah kalau misalnya teman-teman belum beli treasure silahkan kalian beli treasure nya itu di link official store yang lause taruh di bagian atas ini ya kenapa harus di official store karena kita menghilangkan satu layar keamanan lagi ya kalau kita beli dengan pihak ketiga itu kita gak bisa jamin kalau treasure yang kita beli itu tidak compromise tidak dipasang bug atau di install malware segala macamnya ya itu aja yang lause ingin sampaikan lause tutup video ini dengan sebuah salam salam buhu because it's wuhu time dadah